Masih muda-muda ya kan, tadi seperti Kodafi katakan, pasti ada roh kedagingan ya, itu kan kayaknya masih kuat banget gitu ya, masih-masih membaral seperti itu. Sementara udah jadi pengkotbah, jadi pendakwah nih ya kan, gak takut ya, ada rasa selalu ketakutan tidak kalau, itu gimana ya masih muda, masih panjang gitu kan, untuk kemudian balik lagi sementara saya sudah pendeta, saya sudah jadi pendakwah gitu, itu selalu terngiang-ngiang tidak untuk. Karena kan sebetulnya malu itu sebagian dari iman, dan kadang memang caranya kita itu memang harus maksain, males ngaji, waksain ngaji, males baca kurang, waksain baca kurang, untuk saya pribadi ya. Karena memang bagi saya lebih baik untuk memaksakan diri ke surga daripada sukarelakan neraka. Baik, oke. Ada yang bengong? Bukan diulang sekali lagi, diulang sekali lagi. Boleh diulang sekali lagi, oke, terangkan. Jadi, setiap orang yang akhirnya bisa sukses dalam Islam, gak cuma dalam Islam sih, mereka ngelakuin sesuatu yang namanya memaksakan diri, maksain diri bangun pagi, bukan urusan agama lah bahkan, maksain diri bangun pagi dan yang lain-lain. Tapi kalau dalam urusan yang kami yakini, hidup gak cuma sekarang aja, dan pengen bahagia, dan yang tadi bener-bener, yaudah ada caranya. Tadi, yaudah, yang beramal soleh. Males beramal, paksain beramal. Males baca kurang, paksain baca kurang. Males sholat, paksain sholat. Karena memang lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih.